Intro Halo guys, selamat datang kembali di channel NHIS Hipra Suzuki di roda 2 memang tidak segencar merek-merek asal Jepang lainnya Namun demikian, pabrikan berlogo huruf S ini senantiasa menghadirkan produk-produk yang fenomenal Salah satunya adalah Suzuki Satria Lihat dari spesifikasi, Suzuki Satria F-150 terbaru memiliki performa di atas rata-rata motor bebek lainnya Lalu seperti apa spesifikasi motor baru ini guys? Dan inilah spesifikasi Suzuki Satria F-150 terbaru versi dari NHIS Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini Ubahan The All New Suzuki Satria F-150 Suzuki membangun Satria F-150 F1 dengan kekuatan terbaik Satria F-150 ini hadir membawa tagline berani diadu Tagline ini menunjukkan semangat Suzuki yang mempersiapkan Satria F-150 dengan spesifikasi teknis mumpuni Suzuki juga menyematkan teknologi full injection untuk motor hyper underbone andalanya Untuk menghasilkan performa yang gahar, maka Suzuki memakai dual spray injector Supaya menyalurkan bensin ke ruang bakar lebih baik Suzuki Satria F-150 generasi kedua didukung fitur modern terbaru Seperti konsol meter full digital, LED lamp, shutter key, sasis baru hingga komponen elektronik yang lebih mutakhir Desainnya secara umum masih bergaya Ayago Tapi dengan sudut lebih kaku terutama di bagian batok lampu Hasilnya All New Satria F-150 jadi mirip seperti tokoh di film Transformer Handling kian mantap dan posisi berkendara berubah Secara spesifikasi Satria F-150 juga sudah dirancang untuk memberikan tingkat pengendalian yang lebih baik Selain itu, fitur posisi riding juga lebih dimaksimalkan agar lebih nyaman dan memberikan kontrol maksimal Konon, Satria Full Injection ini lebih ringan Sehingga membuatnya memiliki tingkat pengendalian dan handling yang lebih baik di kelasnya Bahkan jika dibandingkan dengan versi karburator Dengan panjang 1960mm, lebar 675mm, dan tinggi 980mm Selain itu, bobot motor ini cukup ringan loh, yakni 109kg saja Karena ukurannya yang kompak itulah membuat Satria F-150 sangat asik diajak bermanuver di jalan raya Keren bukan? Mesin Suzuki Satria F-150 injeksi lebih nendang Bagian mesin Suzuki Satria F-150 diklaim menggunakan mesin yang benar-benar baru Dan memiliki performa yang paling ganas Teknologinya kini sudah memakai sistem injeksi untuk kasupan bahan bakar Dan mengembangkan DOHC 4 valve single cylinder Yang memang sudah menjadi identitas Satria F-150 sejak generasi pertama Terdapat pembaruan valve setting angel yang lebih rapat dan valve diameter yang lebih besar Untuk pasokan bensin dan udara lebih oke Maka Suzuki membekalinya dengan turtle body berukuran 32mm layaknya motor spek sirkuit Bebek super dengan fitur modern Pada tahun 2015 sampai 2016 lalu Hanya sedikit motor yang memakai speedometer dengan desain digital All new Suzuki Satria F-150 Sejak awal hadir dengan digital speedometer yang informatif Fitur lainnya juga tergolong canggih seperti misalnya One Pass Electric Starter Suzuki mengeklaim bila menggunakan starter elektrik ini Hanya cukup sekali menekan tombol starter dan juga motor langsung menyala Teknologi starter ini diadopsi langsung dari GSX-R1000 Selain itu, masih ada beberapa fitur keren lainnya yang dimiliki oleh Ayago andalan Suzuki ini Suzuki Satria F-150 telah dibekali kunci dengan sistem alarm Lebih lanjut, pengendara juga tidak perlu bingung saat kehabisan daya ponsel Pasalnya motor ini sudah menyediakan USB charger Keren bukan? Harga Suzuki Satria F-150 Peta Suzuki Indomobil Salad menjualnya dengan harga Rp 24,7 jutaan Baik untuk varian Special Edition maupun Predator Series Melihat harga yang ditawarkan, Satria F-150 ini rupanya paling mahal diantara bebek Super dengan mesin 150cc lainnya Sebagai perbandingan, Honda Sonic yang merupakan rival utama Satria F-150 dijual dengan harga Rp 23,2 jutaan Honda Supra GTR 150 yang juga dibekali mesin 150cc di OHC Dijual dengan harga Rp 23,8 jutaan untuk tipe sporty dan Rp 24,6 jutaan untuk tipe eksklusif Luar biasa bukan guys? Dan itulah tadi ulasan mengenai spesifikasi Suzuki Satria F-150 terbaru Bagaimana guys? Tertarik memiliki motor baru ini? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya Semoga informasi tadi bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Mari membangun NHIS dengan cara klik tombol subscribe, like, share dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya Sampai jumpa di video berikutnya